Rahmatullahi wabarakatuh Para penonton, pendengar, penglihat, pirsawan Seluruh tanah air yang saya cintai Hari ini adalah hari yang besar sekali artinya Bagi kehidupan seluruh kaum muslimi Iaitu bulan mengerjakan haji Kita telah tahu beberapa hari yang telah lalu masih berduyun kawan kita Teman sebangsa kita dari seluruh tanah air Indonesia Sejak dari Sabang sampai ke Merauke Pergi mengerjakan haji ke Merauke Dan kebetulan pemerintah kita pun Baru saja membeli empat buah Pesawat 747 Boeing Yang diberi nama dari kota-kota kita yang besar City of Yekarta City of Bandung City of Surabaya City of Medan Itu semuanya sekarang telah kita pergunakan Buat mengungkuti jamaah haji Akan pergi berangkat mengerjakan ibadatnya kepada Allah SWT Di tanah yang suci itu Di tanah yang sudah lebih daripada 14 abad Menjadi kecintaan kita Yang hati kita terpaut kepanan 5 kali sekurang-kurangnya sehari semalam kita menghadapkan muka bersama Menyatukan hati dan pedoman hidup Dan tujuan hidup seluruh kaum muslim ini Yang pada masa ini sudah tidak kurang jumlahnya Daripada 1 miliar di seluruh dunia ini Pada tahun ini dari tanah air kita Habarnya konon Tidak kurang daripada 75 ribu orang yang menghaji Laki-laki dan perempuan Dari segala pulau Dari segala pulau Tuan-tuan yang terhormat Inilah panggilan yang istimewa Yang menggugah hati tiap-tiap orang yang beriman Dia menjadi rukun kita dalam beragama yang kelima Sesudah mengucapkan syahadat Kita mengerjakan sembahyang Lima kali sekurangnya sehari semalam Sesudah itu kita mengerjakan puasa bulan Ramadan Sebulan di dalam setahun Sesudah itu kalau kita ber Mempunyai kesanggupan Kita mengeluarkan zakat Dua setengah persen dari harta kita Apabila misafnya sudah sampai Yang kelima kita naik haji Tuan-tuan Sudara-sudaraku Kaum muslimin Menggetar dalam jiwa kita seruan Buat mengerjakan haji Ada orang mengatakan Kita tanyai Apa sudara belum hendak naik haji Dia menjawab Belum ada seruan Padahal kita sudah disedi Sejak dari zaman Nabi Ibrahim Kita yang beriman telah disedi Beri pernyatalah kepada sebuah umat manusia Agar dia pergi mengerjakan haji Kejualan Boleh berjalan kaki Kalau sanggup Auruk Madan Boleh naik kenderaan Kalau sanggup Datang dari segala pelosok Mingkulli Fajjin Amir Dari tempat yang jauh-jauh Apabila sudara-sudara Sampai ke Mekah Akan sudara lihat sendiri Bahwa seruan ini Hidup dalam hati seluruh umin Di seluruh dunia ini Dari Afrika Dari Eropa pun Saya sudah dua tiga kali pergi Melihat orang-orang dari Eropa Dari Cina Dari mana pun Orang datang Berlain-lain bahasa yang diatakannya Tetapi apabila dia sudah sembahyang Dimatikan haram Satu bahasa yang dia pakai Berlain-lain warna kulit Ada yang kulit putih Ada yang kulit hitam Ada yang kulit merah Seperti orang Indian Ada yang kulit kuning Seperti orang-orang Yang disebut kulit kuning Dari Cina atau dari Jepang Ini berkumpul Orang tawaf Keliling Ka'bah Kita melihat warna-warna kulit Yang bermacam-macam Kita mendengar segala macam bahasa Tapi Sama sekali disatukan Tuhan Dalam satu aqidah Satu kepercayaan La ilaha illallah Tiada Tuhan Tuhan-tuhan Para pendengar Pencinta agama Yang saya cintai pula Ini Mengesan di dalam hati Bahwa bilangan kita Di dunia ini tidak kecil Ya Kadang-kadang Bermacam-macam Percobaan yang datang Tetapi Percobaan itu akan Menguatkan Iman kita belakang Kepada Allah Yang penting Dan jadi Intisari Daripada Mengerjakan haji Itu ialah Wukuf di'arafah Wukuf artinya Berhenti Tertegun Di Ka'bah Di'arafah Sejak dari Tergelincirnya Matahari Sampai Waktual Asar Habis Sudara-sudara Terbayang Dalam mata kita Beribu-ribu Haimah Terpasang Di tengah Lapang Yang sangat Luar Dan suara Itu mendengar Bersemongan Kelangi Apatah lagi Setelah ada radio Sekarang ini Labaik Allahumma Labaik Lasharikalaka Labaik Innal hamdawal ni'matalaka Wal mulk Lasharika Tuhan Labaik Aku datang Memperkenankan Panggilanmu Ya ilahi Ini arti Labaik Lasharika Tak ada Sekutumu Dengan yang lain Innal hamdawal ni'matalaka Wal mulk Segala puji-pujian Segala ni'mat Yang kau turunkan Segala kerajaan Dan kekuasaan Engkau yang punya Ini Mendengar Di segeru Al-Fat Di situ Akan Tuhan Rasanya Bagaimana Ni'mat Hati kita Sebagai muslim Muslim Yaitu menyerahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lahiran wa batinan Awalan wa akhiran Lahiran batin Dulu Sekarang Dan nanti Terus menyerahkan diri Kepada Tuhan Dan ia mencengangkan lagi Ia mengharukan lagi Apabila kita Mengerjakan Wukuh kita Pakaian Sama Selai Selendang Menutup Kita punya Badan Sebelah kiri Bahu Sebelah kanan Terbuka Sehelai-lai Kain Untuk penutup Orat kita Tapi Tidak boleh Satu juga Yang disarung Persarung Tidak boleh Dijahitkan Ini Apakah dia Raja Yang datang Dari sebuah Negeri yang besar Atau dia Presiden Dari satu Republik Yang besar Seperti Tanah Air Kita Indonesia Atau dia Seorang General Dengan bintang Empat Yang telah menang Dalam berbagai Peperangan Atau Dia Menteri Dari satu kabinet Yang kuat Dan stabil Pemerintahnya Atau Dia seorang Penyapu Labuh Seorang Penyapu Jalan Atau Dia seorang Tani Yang datang Yang datang Dari dosun Yang jauh Yang baru Sekali itu Melihat Kota Jakarta Dan sekali itu Melihat Kota Jeddah Sesudah itu Tidak melihat Lagi apa Bila dia Pulang kampung Pakaiannya Sama Ini Tuan-tuan Yang terhormat Dengan Sangat Kita perhatikan Sungguh-sungguh Mengharukan Hati kita Sama sekali Berdoa Kepada Tuhan Ya Tuhan Aku telah Datang Ketempat ini Ya Tuhan Aku minta Diampuni Aku punya Dosa Ya Tuhan Ku Jara Antara Aku Dengan Engkau Tidak Jauh Lagi Doaku Engkau Terima Permohonanku Aku Kabul Engkau Kabulkan Dan Cintamu Meresap Kedalam hatimu Ini Yang dirasakan Apabila Kita Wupuf Di Arafah Sebab itu Nabi Muhammad S.A.W. Sendiri Mengatakan Al-Hajdu Arafah Inti Haji Arafah Kalau Tidak Tidak Berkumpul Di Arafah Pada Tanggal Sembilan Hari Bulan Tulijah Itu Bukan Haji Baik Puntar Dahulu Satu Hari Belum Sah Al-Tur Kata Kemudian Satu Hari Belum Sah Walaupun Misalnya Perhitungan Kita Di Sini Misalnya Hari Jumat Wukuf Rupanya Perhitungan Orang Di Mekah Hari Hamis Atau Hari Sabtu Wukuf Perhitungan Yang Di Mekah Dengan Demikian Serentak Orang Mengerjakan Haji Tuhan Tuhan Sudara Sudara Kuih Berhormi